Pada tutorial sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa jarum galvanometer akan menyimbang ke kanan ketika arus positif masuk ke terminal positif. Demikian sebaliknya, jarum galvanometer akan menyimbang ke kiri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Temukan jawabannya pada tutorial kali ini. Secara umum, di dalam galvanometer, disana terdapat magnet permanen, lilitan kawat atau kumparan, jarum, begas spiral, dan skala. Untuk mempermudah animasi, kita sederhanakan semua itu menjadi magnet dan sebuah lilitan. Di sekitar magnet terdapat medan magnet. Untuk dua kutub magnet yang saling berhadapan, garis medan magnetnya berupa garis lurus. Dalam kasus ini, dari kutub utara menuju kutub selatan. Kita dapat menyebutnya sebagai B. Selanjutnya, arus listrik mengalir dari terminal positif, menuju kumparan, hingga mencapai terminal negatif. Arus ini dapat diwakili oleh panah. Sebut saja sebagai I. Berdasarkan tutorial sebelumnya, kawat beralus listrik yang berada di sekitar medan magnet eksternal akan mengalami gaya Lorenz. Menggunakan gaya datangan kanan, pada kawat di sebelah kanan, arah gaya Lorenznya adalah ke bawah. Sedangkan kawat di sebelah kiri, arah gaya Lorenznya adalah ke atas. Ketua kawat memiliki panjang yang sama, dan dialiri oleh arus listrik yang sama, maka keduanya memiliki besar gaya Lorenz yang sama, namun berbeda tanda karena berbeda arah. Sehingga, resultant gaya dalam arah vertikal sigma Fy sama dengan 0. Artinya, kumparan tidak akan bergerak terselasi sama sekali. Meskipun demikian, baris tengah kumparan terhubung pada sebuah poros. Kedua gaya memiliki lengan torsi dengan nilai tertentu. Menggunakan konsep torsi, kedua gaya akan memiliki torsi dengan tanda yang sama, sigma tau sama dengan minus F1L1 minus F2L2. Nilai sigma torsi ini tidak sama dengan 0, akan tetapi kurang dari 0. Artinya, kumparan akan berputar searah dengan perputaran arah jarum jam. Namun tunggu dulu, kenapa jarum galvanometer berhenti di angka tertentu? Inilah peran dari begas spiral. Perputaran dari kumparan menyebabkan penyimbangan posisi sudut dari begas spiral. Menurut hukum Newton, begas spiral akan memberikan reaksi dengan memberikan torsi dalam arah yang berlawanan. Pada nilai penyimbangan tertentu, kedua torsi ini akan seimbang. Inilah saat jarum galvanometer berhenti berputar. Untuk pengetahuan, tanpa adanya begas spiral, kumparan akan terus berputar selama arus listrik masih mengalir. Seperti yang terjadi pada kibas angin. Dari tutorial ini, kita telah mengetahui bahwa konsep kayak Lorentz, torsi, dan hukum Newton dapat dibatukan untuk membuat galvanometer. Pada tutorial selanjutnya, kita akan belajar menganalisa hal ini lebih detail secara matematis. Semoga mendapatkan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.